Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari ini tanggal 25 Februari 2022 Bertepat di Gang Roda 3 Seriakencana Pemerintah Kota Bogor manti kepala sekolah struktural maupun fungsional Dibuka langsung oleh Wali Kota Bogor K.B. Maria Sudiarto Serta dihadiri Wakil Wali Kota K.D. Arah Cim Dan Sekretariat Daerah K.S.R.F.A.F.I.A Kami ucapkan selamat kepada kepala sekolah yang baru dilantik Di antaranya, Kak Sukmana sebagai kepala SDN Harja Sari 1 Kak Haji Ikat Karmawan sebagai kepala SDN Merkajaya 2 Kak Ahmad Askolani sebagai kepala SDN Semeru 1 Kak Juwarsi sebagai kepala SDN Tajuk 2 Kak Hanifah sebagai kepala SDN Merdeka Kak Mohamjen sebagai kepala SDN Semeru 1 Kak Siti May Sava sebagai kepala SDN Otista Kak Ang Nurtigali sebagai kepala SDN Dutapakuan Kak Remi Rohani sebagai kepala SDN Bangkat 3 Kak Haji Nurdahniar sebagai kepala SDN Papandayan Kak Nenung Sri Hartini Tepti sebagai kepala SDN Katolampat 3 Kak Rudi Hartono sebagai kepala SDN Kedung Jaya 1 Kak Agus Susanto sebagai kepala SDN Cipaku 4 Dan Kak Syaifuddin sebagai kepala SDN Julang Hari ini, 163 tahun yang lalu, Bapak Pramuka Dunia Badan Powell dilahirkan Pada tanggal 22 Februari 1857 Dia memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Badan Powell Disebut juga Sir Robert Badan Powell Setelah itu juga menjadi co-founder dari Groguese pada 1910 Selanjutnya dikenal dengan nama Grohskull Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang berkerjasama di bawah satu pemimpin Dia memberikan perhargaan atau pengakuan khusus bagi mereka yang berhasil Mereka diberi rencana kemahiran khusus dan itu mirip sekali dengan rencana Pramuka Universal Yang berkembang hingga sekarang Setelah di India, dia juga ditugaskan ke Balkan, Afrika Selatan, dan Malta Setelah perang, Badan Powell mengelola AIDS to Scouting untuk anggota muda Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dan membawa mereka berkemah di Pulau Brown Sea Dilepas Pantai Dorset, itu adalah awal dari gerakan kepaduan Scouting for Boys dididikan pada tahun berikutnya, 1908 Badan Powell membuat buku paduan gerakan kepaduan Yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa Badan Powell pensiun dari tentara pada tahun 1910 Dan mencurahkan seluruh waktunya untuk Pramuka Dia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepaduan Jambore pertama dilaksanakan di London pada tahun 1920 Di sana dia diakui sebagai bapak Pramuka dunia Badan Powell menghabiskan tahun terakhirnya di Kenya Setelah kesehatannya menurun, dia meninggal pada 8 Januari 1941 Thank you all, good luck to you And I wish you will meet me again Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Peringatan Hari Badan Powell tingkat nasional tahun ini Dilaksanakan pada selasa malam tanggal 22 Februari secara hybrid di Aula Sarbini Cibugur Salah satu pesan Kak Kuarnas Kabudiwaseso pada peringatan Hari Badan Powell ke 165 tingkat nasional ini Dalam sambutannya, tertulis yang dibacakan Sekjen Kuarnas Kak Bahtian Bahwa perayaan ini bukanlah hari ulang tahun semata Melainkan upaya untuk terus mengingat jasa Badan Powell bagi kepramukaan dunia Sementara itu, ratusan orang lainnya dari seluruh Indonesia Menyikuti lewat layanan Zoom Serta menyaksikan lewat Youtube Kuarnas Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evita Anha dari TV Pramuka Melaporkan